Bismillahirrahmanirrahim Qalil Mu'allif Rahimahullahu Ta'ala Wa nafa'ana bi'ulubihi fid-darini amin Kemarin sudah dijelaskan Larangan memotong kuku Bagi orang yang mau berkorban Di saat awal-awal bulan Zulhijjah Sekarang babun nahi anil halafi Bab larangan bersumpah Bimakhlukin atas nama makhluk Atau menggunakan nama makhluk Kan Nabi seperti bersumpah begini Demi Nabi Ini dilarang Wal-Ka'bati demi Ka'bah Wal-Mala'ikati demi Malaikat Wal-Zamai demi Langit Wal-Aba demi Bapak saya Itu sumpah-sumpah yang dilarang Larangan juga bersumpah Wal-Hayati demi hidup saya War-Ruhi demi roh saya War-Ruhsi demi kepala saya Wa-Hayati Sultan Mengatakan juga sumpah Demi hidupnya Kerja Wa-Ni'mati Sultan Nirmatnya Raja Wa-Tur-Batin Wa-Tur-Bati Fulanin Demi Pangkat Fulanin Wal-Amanah Demi Amanah saya Saya akan diberi Amanah Demi Amanah saya Saya bersumpah Ini dilarang semua Wa-Hiyya Min Asyaddiha Nahyan Bersumpah dengan Menggunakan Amanah Itu yang paling dilarang Ulama' beda pendapat Dalam hal ini Menurut Imam Syafi'i Dan golongannya itu Madhab Syafi'i Bersumpah selain Allah Itu hukumnya Makruh Tapi dengan syarat Sumpahnya biasa saja Hanya sekedar sumpah Maka hukumnya Makruh Tapi kalau menurut Imam Hambali Hukumnya Haram Jadi menurut Imam Syafi'i Hanya sekedar bersumpah Selain Allah Kun Asumpah Itu hukumnya Makruh Tapi kalau menurut Imam Hambali Hukumnya Haram Kalau menurut Imam Syafi'i Bersumpah Demi Bapak saya Demi Nabi Muhammad Demi Rasul Kalau niatnya Mengagungkan Maka bukan Makruh lagi Menurut Imam Syafi'i Tapi hukumnya Haram Bersumpahnya Hanya sekedar Hanya sekedar sumpah Makruh Makruh Menurut Imam Syafi'i Tapi kalau Niat mengagungkan Haram Tapi kalau Mengagungkannya Disamakan Dengan Nama Allah Hukumnya Kafir Banyak kan Orang Demi Allah Warasul Itu makruh ya Kalau hanya Sekedar sumpah Tapi kalau Sudah meniat Mengagungkan Hukumnya Haram Kalau Mengagungkan Disamakan Dengan Allah Hukumnya Kafir Karena Alat Yang dibuat Sumpah Hanya Allah Ta'ala Contohnya Bilahi Demi Allah Wallahi Ta'ala Hanya itu Kalau yang lain Itu rawan Rawan Haram Rawan Makruh Dan bahkan Rawan Kafir Yang enak ya Wallahi Ya Bersumpahnya Yang benar ya Wallahi Wallahi Tapi Bohong Wallahi Saya sudah mencuri Padahal Mencuri Ini bohong Sudah Berbohong Ke atas Nama Allah Ini haram Atau Demi Haji Saya Sumpah Sumpah Mudah-mudahan Saya masuk neraka Tidak boleh Begitu Masuk benar Gimana Jadi Sumpah Sumpah Mudah-mudahan Saya masuk neraka Kalau saya tidak benar Tidak usah Begitu Itu makruh Tapi kalau sudah Mengagumkan Haram Kalau sudah Menyamakan Keagumannya Dengan Allah Hukumnya Kafir Tidak usah Meraka Ini Sumpah Ini Dawa Sahabat Kita Allah Sudah Cukup Selamat Selamat Terima kasih.